kejadiannya itu kapan Bu ya kalau sepengetahuan saya saya tadi eh dapat informasi kebetulan disini udah ada banyak beberapa orang penduduk nah kebetulan saya mau ke kantor desa melintas di jalan-jalan sana jalan-jalan lintas desa terus minta pertolongan untuk menginformasikan keluarga nah terus saya telepon langsung kepala desa saya langsung menghubungi puskesmas supaya melihat kejadian nah kalau boleh tahu identitas korban ini bisa menjelaskan identitasnya nama-namanya Mark Elisabeth butar-butar yang berprofesi sebagai guru SD Negeri 1 lumen lulu dan statusnya ya dalam rumah ini oke ya dia sendiri dia sendiri tinggal di rumah bu ya di sehariannya mengajar sebagai guru iya berarti kemungkinan besar dia sedang daring mungkin ya karena pada kesempatan ini kan sedang dari guru-guru atau gimana Bu oh kalau melihat dari kebiasaan profesi guru ya 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 kemungkinan jadi Ibu tahu tadi peristiwa ini pukul berapa Bu saya tahunya tadi peristiwa ini pukul setengah 10 setengah 10 Bu ya berarti orang langsung berbondong-bondong dari kesini Bu ya tadi kalau pihak kepolisian sudah datang Bu ya nah sosok ibu ini yang yang dibuja yang diduga dibunuh ini boleh menjelaskan sedikit tentang oh iya karena ini termasuk sebagai warga dari disini saya ibu ini kategori pribadi yang kalau dikatakan ramah baik dan juga eh apa namanya eh tidak agak sedikit pendiam kalau posisikan ibu tadi masuk ke dalam enggak enggak boleh masuk ke dalam enggak tapi kita lihat di sana di sana ada berlumur darah ya ya nggak sekarang masih polisi masih melihat ataupun masih menyelidiki sama pelakunya Bu ya Nah eh kesan terkait ibu ini ada kesan khusus ataupun komunikasi terakhir berkaitu dengan ibu ini Oh kalau dengan ibu ini enggak ada karena eh saya bertempat tinggal di atas agak jauh gajah ini nama dusun dan dusun apa bu dusun satu desa lumbang-dumang seharinya apakah pendiam atau gimana bu ibu ini sehari-harinya termasuk pribadi yang apa ya bukan terlalu pendiam ramah lah tapi yang sewe pentingnya aja ngomong enggak apa namanya ter terapalah terp eh enggak langsung enggak enggak suka ngobrol ya nah kalau mililah disiplin orangnya ibu itu sendiri tinggal di sini atau ada orang-orang yang yang lain juga tinggal sini ini ibu itu sendiri ibu itu sendiri sejauh-jauh pengetahuan ibu ya berarti ini rumahnya ibu ya bukan keluarga rumah keluarga yang dia tinggal ibu ya oke terima kasih banyak bu ya terima kasih selamat menikmati